Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi yakni sistem informasi persediaan barang di gudang ya berbasis web nah namun sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa bantu subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman emang ke video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan bisa bantu like dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru baik jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah aplikasi yakni sistem informasi persediaan barang di gudang ya berbasis web oke langsung saja untuk demo kali ini saya akan mendemokannya di hosting ya langsung di hosting maka dari itu disini saya akan buka di web browser saya menggunakan google chrome ya ini adalah linknya sudah saya siapkan kita langsung menuju ke linknya ya nah ini adalah halaman loginnya ya halaman login dari aplikasi sistem informasi persediaan barang di gudang nah perlu diketahui bahwa sistem ini terdiri dari tiga akses user ya yang pertama ada administrator kemudian ada admin gudang dan yang ketiga yakni kepala gudang ya oke di demo kali ini saya akan mendemokan sebagai administrator atau super admin ya oke saya akan mendemokannya sebagai admin kita login ya oke ini adalah halaman dashboardnya ya halaman dashboard ketika si user dalam hal ini adalah admin berhasil login ke dalam sistem nah di halaman dashboard ini ada berbagai macam informasi ini pertama ada data barang kemudian ada data barang yang masuk dan ada informasi mengenai jumlah data barang yang keluar nah kemudian di bawahnya ada jenis data dari jenis barangnya kemudian data satuan dan ada data user di bagian bawah ada informasi mengenai stok barang yang sudah mencapai minimum ya artinya hampir habis ya di sini ada informasi mengenai id barangnya nama barangnya jenis barangnya apa kemudian stoknya ya kemudian ini satuannya dan di bagian sebelah kiri ada beberapa menu ya pertama menu dashboard itu sendiri ya ini ya kemudian ada menu barang ya di menu barang ini ada ada 3 sub menu pertama ada sub menu data barang yang berisi mengenai data barang yang ada yang terdiri dari id barang nama barang stok satuan ya kemudian di sini ada 3 aksi artinya apa di sini kita bisa menghapus bisa mengubah atau mengupdate kemudian kita bisa melihat detailnya dari masing-masing barang kemudian di sub menu berikutnya ada jenis barang ya jenis barang ini atau kategorinya ya istilahnya kategorinya jadi ini jenis barangnya bisa kita tambahkan dan bisa kita tambahkan kita juga bisa export ya export dari jenis barangnya kemudian di bagian sub menu ketiga ada sub menu satuan ya ini satuan ya satuan dari masing-masing barang ada satuan kilo ada kaleng lusin dan lain sebagainya ini juga kita bisa tambahkan data satuan yang baru ya next berikutnya di bagian menu yang lain ada transaksi ya transaksi barang masuk dan barang keluar di transaksi barang masuk kita bisa mendapatkan transaksi ya untuk ID transaksi ini sudah otomatis jadi tidak bisa kita edit ya kemudian tanggalnya ya tanggalnya kita bisa pilih sesuai dengan tanggal yang ada karena ini tanggal 26 Juli ya kita bisa masukkan tanggal 26 Juli ya kemudian barangnya ya misalnya tanggal 26 Juli ya barangnya apa barangnya misalnya pupuk KCL ya jumlah masuk ini ini karena ini transaksi barang masuk ya jumlah masuknya misalnya 10 maka stoknya akan bertambah ya jadi stok awalnya itu kan 22 karena jumlah masuknya 10 maka total stoknya menjadi 32 ya ini satuannya adalah kg ya simpan ya nah ini sudah berhasil kita simpan data barunya ya ini juga ada notifikasi bahwa data barang data barang masuk sudah berhasil tersimpan berikutnya ada di menu berikutnya ya menu barang keluar atau transaksi barang keluar ini hampir sama seperti transaksi barang masuk ini transaksi dari barang keluar misalnya barangnya itu dijual ya maka kita bisa menginipkan transaksi barang keluar hampir sama ketika kita menginipkan disini akan ada beberapa kolom yang harus diisi seperti tanggal nama barang jumlah keluar kemudian stoknya dan sisa stoknya akan otomatis ya berikutnya di bagian menu di bawahnya ada menu laporan ya laporan stok ini kita bisa mencari ya misalnya stok keseluruhan barang ya kita bisa menampilkan atau kita hanya menampilkan stok barang yang sudah sudah mencapai minimum misalnya ya kita tampilkan nah ini ya ini stoknya sudah hampir habis kemudian ini berikutnya ada laporan barang masuk ya laporan barang masuk kita bisa filter berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir misalnya tanggal awal dari tanggal 19 tanggal akhirnya tanggal 26 ya tanggal sekarang kita bisa tampilkan ini ada tanggal awal dan tanggal akhir maka akan menampilkan laporan barang masuk dari tanggal yang dipilih ya ya dari tanggal yang dipilih tadi ada laporan barang masuk berupa pembuka CL yang sudah berhasil ditampilkan ya kemudian berikutnya ada laporan barang keluar ini hampir sama ya kita akan diminta untuk menginputkan tanggal awal dan tanggal akhir ya sebagai filter filter berikutnya yang terakhir adalah management user atau pengelolaan dari pengguna ya di sini ada ADM admin ya ada ini admin ya ini kita masuk yang sekarang saya sudah masuk itu sebagai administrator ya administrator nah sebenarnya ada kepala gudang ya ada admin gudang kita bisa juga tambahkan user yang lainnya jadi kira-kira seperti itu baik mungkin itu saja untuk apa namanya demo program pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video demo dan video tutorial berikutnya terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya